Perjalanan cinta Mahfud MD dan Zaijatun Nihayati Kini jadi syaratan Mahfud MD ternyata kenal dengan Zaijatun Nihayati Berawal dari himpunan kampus Lalu hubungan Mahfud dan Zaijatun berlanjut ke jenjang pernikahan Mahfud memiliki seorang istri bernama Zaijatun Nihayati Kisah cinta keduanya ternyata berawal dari kegiatan himpunan di kampus Dalam kehidupan pribadi Mahfud MD memiliki seorang istri bernama Zaijatun Nihayati Zaijatun adalah teman kuliah Mahfud MD Saat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Rupanya Zaijatun Nihayati jatuh hati pada Mahfud karena sosoknya yang cerdas Zaijatun lahir di Jember, Jawa Timur 18 November 1959 Sehingga saat ini usianya 63 tahun Perempuan yang karib di Sapa Yogyakarta ini merupakan anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Saroni dan Sofia Sang ayah adalah seorang juragan tebu di Jember Mengutip dari Wikipedia.org Lulusan sajana hukum itu pernah menjadi guru SMA Namun profesi itu ditinggalkan Yati demi mengikuti tugas sang suami Dalam sebuah talk show Mahfud sempat menceritakan penjalanan cintanya dengan Zaijatun Nihayati Ia pertama kali bertemu dengan sang istri Dalam kegiatan himpunan mahasiswa Islam Di kampus UI tahun 1978 Mahfud yang saat itu menjadi salah satu pengurusnya Mengetahui ada peserta yang bukan pengurus Hadir dalam kegiatan itu Mantan ketua mahkamah konstitusi itu Lantas bertanya kepada sosok mahasiswa itu Loh, kamu siapa? Saya diajak senior senior, ucap Mahfud Dari pertemuan itu Mahfud MD mulai mengenal Zaijatun Nihayati Dan akhirnya keduanya sama-sama Menyatakan perasaannya masing-masing Pria kelahiran sampang Madura itu Temungkiri alasan ketertarikan dengan Nihayati Karena parasnya yang cantik Kemudian tahun 79 Keduanya mulai dekat dan akhirnya berpacaran Saat berpacaran Mahfud mengukrab mengajak Yati Untuk mengikuti seminar hingga diskusi Oh itu ada Amin Rais Ada Nurholis Oh ada Gus Dur Datang, kita dengarkan aja Rekreasinya disitu Kenang Mahfud Hubungan keduanya bertahan lama Hingga Mahfud resmi meminang Yati 2 Oktober 82 Saat hendak menikahi Zaijatun Mahfud sempat dites oleh calon mertuanya Ayah Yati mempertemukan Mahfud Dengan seorang ulema kondang Kiai Mufid Masud Disuruh tes Yang ngomong biasa-biasa saja Gak ngomong kalau dites Saya tahu kalau dites Setelah itu pulang dari situ Yang ngomong tentang hukum Tentang bahasa Arab Udah cocok katanya Dari pernikahan tersebut Mahfud dan Zaijatun Dikarunia tiga anak Yang bernama Muhammad Iwan Zain Fina Amalia Dan Rohyan Akbar Dikarunia tiga anak